Intro Halo Gemini, Sun, Moon, Rising, Venice Welcome, selamat datang Ya Gemini gak perlu bingung karena welcome itu ya selamat datang, selamat datang itu ya welcome Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini Ini adalah general reading untuk para Gemini Jutaan orang, pembacaan secara umum Ini bukan energi satu orang Gemini saja ya Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa hanya beberapa aja yang cocok Ambil yang mana yang positif dan manfaatnya Di periode bulan Desember, kehidupan para Gemini bakal seperti apa? Hal-hal seperti apa yang potensinya akan dihadapi oleh para Gemini di bulan Desember? Afirmasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang kurang baik bisa kamu jadikan sebagai antisipasi Yang sangat setia dengan channel ini, terima kasih banyak kamu sudah setia, sudah mendukung channel ini Jangan lupa selalu berikan jempol ke atas ya, like Yang belum subscribe silahkan subscribe, diaktifkan atau diklik lonceng notifikasinya juga Berikan apresiasi super thanks atau bisa join membership, gabung membership di channel ini Untuk personal reading berbayar tentunya sangat bisa, kamu tinggal whatsapp saja ke admin Ada paket-paket yang bisa kamu pilih untuk personal reading berbayar Oke, Desember, Gemini Bagaimana energi kehidupan para Gemini di periode Desember secara umum? Entah itu kehidupannya, karirnya, bisnisnya, usahanya, atau relationship-nya Gemini, Desember Ada come together Oke Selanjutnya Gemini Hidden depth Ya Di sini ada pelepasan atau keikhlasan Yang saya merasakan ada sesuatu hikmah berkah yang tersimpan dari sebuah peristiwa atau kejadian tertentu Ya Ada beberapa di antara Gemini yang capek, letih dengan kesendiriannya Bekerja sendiri, seperti tidak ada yang membantu Berjuang sendiri Tetapi dengan adanya come together Periode Desember itu sudah waktunya kamu untuk berbagi, mendelegasikan pekerjaan kamu Bercerita seputar masalah kamu Mencari teman curhat yang baik Intinya ada komunikasi dengan orang lain Yang dimana orang itu diharapkan bisa memberikan efek yang positif Minimal meringankan beban kamu Oke, Gemini, Desember Desember, Gemini Kita lihat energi utama kamu ya Gemini Wow Gemini, kamu di sini punya Ace of Swords Mungkin ini nanti akan di-blur sama editor saya Karena simbolnya luar biasa bagus Lalu di sini ada Seven of Wands Oke Ace of Cups Oke Di bagian bawah kartu Gemini Wow Ada sebuah transformasi besar yang kamu rasakan di energi ini Dan ini terkait dengan kesempatan, peluang, adanya ide yang baru yang muncul Itulah nanti yang akan membuat kamu jadi lebih bersemangat Ini seperti trigger Sesuatu hal yang terasa berat kamu jalani Sesuatu hal yang terasa letih, capek, kamu perjuangkan di sini Justru akan memunculkan sesuatu yang baru Memunculkan kreativitas yang baru Dan memunculkan peluang yang baru Cinta baru, kesempatan baru Ada tawaran yang datang kepada kamu Oke, kita coba lihat Desember Kita lihat karir dan keuangan Gemini Di area karir dan keuangan Gemini Competition Micromanage Sementara urusan relationshipnya Kita juga akan lihat ya Masalah relationship, asmara, percintaan atau hubungan Gemini Desember Gemini Desember Coffee cup Resnik Oke Gemini Sepertinya ada hal-hal yang perlu kamu batasi juga Jika kamu memilih teman curhat Seperti yang saya bilang tadi Kamu memang seperti capek Letih Berjuang sendiri Merahasiakan sesuatu Mengerjakan semuanya sendiri Dengan come together Kamu perlu memilih partner Untuk bisa membantu kamu Dan di seven of Wands ini Saya lihat memang ada partner yang sangat tepat Yang bisa kamu tentukan Kamu bisa memilih Oh dia ini adalah orang yang tepat Dan oh ini bukan orang yang tepat Ini yang memfilter adalah dirimu sendiri Gitu Mungkin beberapa Gemini tidak percaya sama orang lain Kenapa? Karena mungkin kamu pernah dikecewakan Di masa sebelumnya Itu yang membuat kamu Jadi kayak yaudah semua harus saya kerjain sendiri Semua harus saya Lakukan sendiri Ada sebuah kebiasaan atau mindset yang perlu kamu rubah Bahwa kita gak bisa Mengeneralisasi Seseorang punya karakter yang sama Yang bisa memfilter adalah diri kita sendiri Mana yang bisa kita delegasikan kepada orang lain Dan mana yang tidak Mana yang bisa kita ceritain pada orang lain Dan mana yang tidak Oke Biar ada batasan Gitu loh Tapi gak semuanya kita sampaikan Gak semuanya kita Apa namanya Kita ceritain ke orang lain Gak semuanya Gemini Oke Lalu disini muncul Nine of Pentacles Oke The side The hangman Ada sebuah situasi digantung Atau Ada sebuah situasi disini yang perlu di hold Seperti yang saya sampaikan Gak semuanya harus diceritakan Gak semuanya harus diungkap Dan diumbar Karena Ada shadow side Ada kecurigaan kamu dengan orang lain juga Mungkin kamu curiga Kalau orang lain itu nanti akan mengambil manfaat Memanfaatkan kamu Ya memang ada batasan Perlu kamu membuat batasan Seperti yang saya rasakan tadi Ada beberapa di antara Gemini Yang mungkin tidak gampang percaya sama orang lain Karena pernah dikhianati sebelumnya Sehingga setiap ada orang yang datang Kemudian kamu itu Kamu berpikirnya Wah jangan-jangan orang ini Jangan-jangan begini Jangan-jangan begitu The hangman disini Kamu akan tahu Seseorang Yang dekat sama kamu itu Benar-benar tulus Atau modus Kamu akan tahu Yang mana Yang benar-benar ingin membantu kamu Atau memanfaatkan kamu Karena the hangman ini Kamu tidak gampang untuk mempercaya orang Cuman kamu perlu melihat dari perspektif Atau sudut pandang yang berbeda Oke Ingat dengan adanya hidden depth Apapun Yang sudah terjadi sama kamu Gemini Itu selalu ada alasannya Selalu ada hikmah tersembunyi Makanya kamu perlu mencari Apa ya Perspektif yang berbeda Tidak bisa di generalisasi Dan segala sesuatu itu Dengan adanya come together Memang perlu kerjasama Tidak semuanya harus kamu kerjakan Dan kamu lakukan sendiri Apalagi di nine of pentacles Kamu adalah orang yang sangat royal Saya lihat Kamu orang yang Tidak pelit lah Kalau masalah duit Dan apa yang kamu capai Itu biasanya Memang kamu selalu berbagi Untuk orang lain Jadi tidak ada salahnya Kalau kamu pun juga Meminta bantuan kepada orang lain Asalkan memang harus ada Batasan-batasannya Oke Kita coba lihat Saya merasakan disini Teamwork Kamu perlu mempercayai orang Dalam arti begini Memang tidak semua orang Bisa kamu jadikan Sebagai Kepercayaan kamu Atau Tangan kanan kamu Atau yang bisa membantu kamu Tetapi kamu perlu Membuka sedikit hati kamu Untuk orang lain Oke Sekali lagi dengan adanya King of swords Sebuah keputusan Sebuah keputusan yang bijaksana Harus kamu ambil Mungkin di masa sebelumnya Kamu itu Terlalu mudah Percaya sama orang lain Mungkin di masa sebelumnya Kamu itu terlalu Dekat sama orang lain Gampang Mengikuti arus Makanya disini Ada energi karma Sepertinya ada Ada semacam Apa ya Kamu udah kapok gitu loh Percaya sama orang 100% Disini lebih kepada Gemini Bulan Desember Kalau ada orang yang ingin Membantu kamu Berikan kepercayaan sedikit Tetapi kamu juga mengawasi Oke Apapun itu Apapun dan bagaimanapun Situasimu Karena dengan adanya Tree of Pentacles Kamu ini sebenarnya Memang kerja sendiri Dan kamu butuh Team disini Kamu mengatasi Semuanya sendiri Kamu butuh Team Kalau begadang pun Kamu gak bisa Begadang sendirian Harus ada yang Bantuin Minimal ada yang Bikinin kopi Oke ya Sesuaikan ini bisa Situasi apa saja Untuk para Gemini Di bulan Desember Saya melihat ada Seseorang yang datang Untuk memberikan bantuan Kepada kamu Ini bisa saja Bantuan di usaha Bisnis Atau pekerjaan Ini adalah sebuah Kesempatan Dan ide baru Nah siapa tahu nih Ada orang yang Dekat sama kamu Kemudian dia Berusaha untuk Memberikan masukan Memberikan ide pada kamu Biar kamu itu Berubah gitu Mengalami perubahan Dalam Kehidupan kamu Karena disini Ada transformasi Ya Ada perubahan Oke Di Nine of Cups Seseorang yang datang ini Akan Membawa Sesuatu yang Menyenangkan Untuk kamu Dia akan memberikan Bantuan Perlindungan Kenyamanan Sehingga kamu disini Merasa seperti Sangat terbantu Sekali Meskipun Mungkin dia Membantunya bukan Tenaga ya Bukan energi Tapi dia membantu Saran Atau membantu Ide Memberikan pemikiran Mindset Oke Buka hatimu sedikit Untuk hal itu ya Gemini Di periode Desember Pesannya lebih kepada itu Di urusan karir Pekerjaan Bisnis Atau Usaha Memang persaingan Sangat ketat Saya lihat Di karir kamu Di bisnis kamu Di usaha kamu Ini persaingannya Sangat ketat Terlihat sekali Oke Terlihat Sebuah persaingan Yang Sangat ketat Tapi Dengan Energi Page of Pentacles dan Justice Saya melihat Kamu bisa Menghandle itu Kamu bisa Mengatasi hal itu Kamu bisa Menyelesaikan Segala macam Kendala Yang terkait Dengan Urusan karir Bisnis Atau usaha kamu Kenapa begitu? Karena disini Kamu mengikuti Intuisi Cara kerja kamu Entah itu Di tempat kerja Di perusahaan kamu Atau mungkin Kamu punya bisnis Atau usaha sendiri Yang kamu jalankan Kamu tuh mengikuti Intuisi aja Gitu loh Menuntaskan Pekerjaan Atau tugas Selain kamu Mengikuti intuisi Kamu juga punya Banyak bekal pengalaman Strategi Saya lihat Itu yang kamu gunakan Di urusan karir Kompetisi Bisa terhandle Oke Dan saya merasakan Kamu perlu berhati-hati juga Ketika ini terkait Dengan pekerjaan Kalau ada orang Di tempat kerja kamu Yang Tiba-tiba dia datang Untuk memberikan bantuan Delegasikan seperlunya Bukan berarti Kita kembali ke Kamu yang Gak percayaan sama orang Enggak Tapi dia tetap harus Dikasih kepercayaan Meskipun kamu juga Harus mengawasi dia Tetap ada pengawasan Di situ Ya Lebih detail Jangan 100% Dikasih Apa yang perlu Dia kerjakan Ya udah kasih Di situ Di urusan Relationship Saya melihat Di sini Kamu bertemu Dan banyak Ngobrol dengan Seseorang Entah ini Pertemanan Entah ini Percintaan Tetapi saya Melihat di situ Beberapa di antara Gemini Akan bertemu dengan Seseorang yang Mungkin sudah Berpasangan Seseorang yang Cerdas Mungkin dia sudah Berpasangan Tetapi Dia ini So-soan Mau Ngedeketin Gitu Mungkin dia Menjanjikan kebahagiaan Pertimbangkan dengan Bertemu sama Seseorang Kemudian dia punya Tujuan yang berbeda Tapi orang itu Gemini Sudah berpasangan Gitu ya Kamu perlu mempertimbangkan Ada pertemuan Di bulan Desember Oke Soal relationship Entah kamu yang single Entah kamu yang Sudah couple Juga akan bertemu Dengan seseorang itu tadi Dan Energinya Lebih kepada Memberi pengaruh Yuk jalan Sama saya Seperti itu Ini bisa mengarah Ke sebuah hubungan Yang terlarang Oke Di keuangan Saya merasakan Ada beberapa Gemini Yang Punya potensi Untuk bisa Mendapatkan Income tambahan Dari ide Atau kreativitas baru Entah ini dari bisnis Yang kemudian berkembang Atau dari karir Desember Ada bonus yang Cair Seperti itu Ada semacam Pembayaran Karena disini ada Justice juga Dan ada Judgment Ya kan Setelah banyak sekali Mengerjakan tugas-tugas Atau menyelesaikan Permasalahan Menyelesaikan Deadline Begitu yang saya lihat Ada hal-hal Yang berhubungan Dengan pembayaran Jadi apakah Bisa dikatakan Keuangannya meningkat Ya Ada peningkatan Intinya Karena disini Ada nine of pentacles Saya melihat Kecukupan rejeki Dirasakan oleh Beberapa Gemini Di periode Bulan Desember Oke Baik Saya pikir cukup ya Untuk periode Desember Mudah-mudahan Pembacaan ini Bermanfaat untuk kamu Ambil sisi positifnya saja Dan untuk hal-hal Yang kurang berkenan Kamu bisa jadikan Sebagai antisipasi Oke Gemini Terima kasih sudah sampai disini Kita ketemu di bacaan yang lain Bye